Dalam perjalanan di daerah Negata, Jepang, yang sangat menarik adalah kunjungan kepada Genjiro Koi Farm. Sebab mereka mempunyai peran yang besar di dalam menciptakan garis darah Kohaku, yang sekarang ini silsilahnya mengalir kepada farm-farm besar yang kita kenal. Kita akan mencari tahu pohon silsilah Kohaku ini dari Genjiro, dan kita juga akan mengikuti panen Kohaku dan soah yang sedang mereka lakukan. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Saat ini saya sedang berada di Perfektor Negata di Jepang. Sekarang ini salah satu farm yang kita kunjungi adalah Genjiro Koi Farm, yang terkenal dengan Kohaku maupun Soahnya, dan kita akan ngobrol dengan beliau. Ada juga video-video pada saat mereka sedang melakukan panen di sini. Sebentar lagi kita akan ikut ke matpon, Anda bisa lihat sendiri ikannya seperti apa, mulai sejak dari matpon, nanti kita akan ikutin sampai dibawa kembali ke kolam ini, masuk ke sini, nanti Anda bisa melihat ikan-ikannya dalam jarak dekat. Ya, ini matpon miliknya Genjiro. Ada yang di bawah, tetapi sekarang ini panen yang di bagian atas ini. Tadi sebagian sudah ada yang diangkut, ada beberapa ekor, ada beberapa belas. Matpon ini luasnya, ya kira-kira 300-400 meter persegi lah. Kedalaman air tidak rata, karena tepiannya miring ke tengah. Mungkin yang paling dalam, kalau air penuh sekitar 3 meter ya. Sekitar itulah ya. Ini tiangnya pakai besi, ya tapi besi itu kan berkarat ya. Kalau besi berkarat kayak begini, ini ikannya bisa luka. Makanya dikasih pipa. Jadi ini pipa-pipa ini untuk melindungi ikannya. Terus kemudian otofeedernya rada di atas. Ini tujuannya adalah untuk menghindari beruang. Karena kalau tidak cukup tinggi, nanti bisa diganggu sama beruang gitu. Ya, masang. Do bears eat pellet? Kokkaui food? Ya, ya. Jadi makanya dibuat tinggi seperti itu, karena memang untuk menghindari beruang itu ya. Oke, so on the water level is about this high. No, 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 here. Oh, oke. Water level is here. Ah, ya, ya, ya. Saya sepatu meter high. 3, 3, 3. 3, 3 meter high ya. Oh, nah, zan. Sekarang, kalau tidak cukup tinggi diganggu sama beruang. Mereka senang makan pelletnya. tahun yang lalu ada 70 otofeeder yang diganggu sama beruang seperti memang yang menjadi spesialisasinya Genjiro smartphone ini isinya dua jenis aja Showa sama Kohaku Oke yang diangkat sekarang ini Showa Wah Kohaku gede banget mobilnya kecil-kecil pakai dua mobil kohaku mungkin 80an centi ini yang diangkat lagi Showa lagi dan kalau disini angkatnya itu cukup pakai tenaga manusia ya paling digotong dua orang gitu karena ikannya lumayan besar ukurannya kolamnya itu cukup landai jadi dari tempat ditangkapnya sampai ke mobil cukup digotong pakai tenaga manusia enggak perlu keren ya ini yang diangkat showa lagi dan kalau kita perhatikan yang dipangin dari matbon ini soalnya sudah finish rata-rata suminya padat kemudian beninya kualitasnya juga bagus banget ini salah satu pemilik ikan yang ada di matbon sini betul ya ada berapa disini ada berapa ekor satu ekor apa di sini di sini di sini di jadikan sebagai ski riset yang lebih banyak staf Genjiro ini umurnya juga sudah sepuh-sepuh ya kelihatannya rata-rata umurnya mungkin juga sudah sama kayak Takashi si Kobayashi Sang kemungkinan mereka juga sudah ikut menjadi stafnya Genjiro ini sejak remaja jadi pengalamannya cukup panjang juga sebagai petani koi Kobayashi Sang masih sibuk untuk mengangkat koi-koinya dari kolam dimasukin ke bag kecil ini ini kolam renang anak-anak sih ya kemudian stafnya yang mengangkat ke atas mobil dibantu kalau yang muda ini ini sebenarnya bukan stafnya Genjiro yang muda ini namanya Tomo Sang dia adalah anggota timnya Hiroshi Toyama Sang sebagai agent menjaringnya tidak selalu cukup hanya sekali jadi masih ada ikan-ikan yang mungkin masih tertinggal jadi jaringnya ditebar lagi ditarik sudah sampai di Greenhouse kita sebentar lagi kita bisa melihat koi-koinya dari jarak yang lebih dekat pada saat diturunkan dari mobil salah satu andalan dari Genjiro adalah memang Showa 6 cm? 7 cm 78 cm 66 cm 66 cm 66 cm 66 cm 65 cm bawah apu 63 cm Ini ikan-ikan yang sudah ada di kolam 6 cm 7 cm 78 cm 78 cm Wow, kuahakunya 6 cm 78 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm Hacin banget bantu buang air biar diambil mantu ini Karena ada kohaku Kohaku lagi Rada kecil 7 cm Sekarang soa lagi Sekarang soa lagi Sekarang soa lagi Sekarang soa lagi 70 cm 70 cm Coba perhatikan sumi Atau warna hitamnya Begitu padat Tebal Dan rata Sudah enggak ada lagi Sengking sumi Atau Sumi yang ngintip-ngintip Dan suka ingkar janji Gitu Enggak ada ya Selain itu Kualitas Denny dan Shirochi nya Juga bagus Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau Takashi Sang How old is Genjiro Koifam? 120 tahun ya Umurnya sudah lebih dari satu abad Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh sebelumnya Mereka sudah 4 generasi Genjiro is famous in Indonesia With Kohaku and Showa What makes the difference Kohaku of Genjiro Compared to other breeders Kohaku dan Danichi Sakai So nowadays Danichi and Sakai Are the very popular main Kohaku breeders Right Have you ever heard the name of the bloodline Tomo-in and Sensuke Sensuke and Tomo-in Sensuke is the main Kohaku bloodline of Sakai Hi Genjiro Koifam Genjiro Koifam Supply The Zosu Sensuke and Tomo-in bloodline To Dainichi Sakai Those major player Oke Oke This is The gene tree Of the Kohaku bloodline Genjiro Sensuke Tomo-in Oke Oke Jadi sebenarnya Genjiro sendiri Merupakan fans yang melahirkan Bloodline yang sebenarnya cukup terkenal Yaitu Sensuke dan Tomo-in Dan dari bloodline inilah justru Kemudian mengalir kepada Farm-farm besar yang sekarang kita kenal Seperti Dainichi dan Sakai Itu pun mengalir bloodline-nya dari sini Dan Tomo-in itu bloodline yang dari Ayahnya beliau ini Jadi Genjiro sendiri merupakan sebuah koifam yang tua Dan juga melahirkan bloodline-bloodline yang jagoan untuk Kohaku-nya Ya begitulah Kohaku-nya dari Genjiro Itu bukan cuman Kohaku Tetapi memang Genjiro sendiri Sudah melahirkan bloodline-bloodline yang dipakai oleh fam-farm besar Tomo-in, Genpachi, Tineshichi Those original They're already closed No buildings Old bloodline Like Sankai as well Sadazo, Jinbei You know No more Genjiro still exist Yes What about the Showa? The Genjiro koi-ko mainly beat the Kohaku It's a long time Hmm But last 20 years Because he likes the Showa He start breathing of Showa It's what new for him Okay 20 years, 30 years Sebenernya Genjiro kan Kita sudah tahu Memang mempunyai tradisi untuk Kohaku Sepuluh tahun terakhir Karena Tekashi Sang ini Memang seneng sama Showa Mulailah beliau Breed Showa Kita bisa melihat sendiri Bahwa Showa yang mereka hasilkan juga Kualitinya luar biasa, bagus-bagus Itu tentang Showa Kita juga mendapatkan kesempatan yang istimewa dari Genjiro Kita diperbolehkan untuk melakukan handpake terhadap Tosei Kohaku Handpake-nya ini dilakukan dalam keadaan fresh ya Maksudnya Tosei ini satu angkatan baru saja dipanen Dan mereka belum memilih Tategoi-nya Kan biasanya breeder seperti Genjiro pasti memilih Tategoi-nya dulu Disisihkan baru sisanya dijual Nah ini baru panen Belum diseleksi sama sekali Ya meskipun si pilihan kita Ya belum tentu sama Kayak pilihan Tategoi mereka Tapi bagaimanapun ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa Ini terjadi karena ada hubungan baik tentu saja Dan dari sekitar 1200 Tosei Akhirnya terpilih 68 ekor Ya Geko sih Cuman beberapa ekor saja Yang banyak ini tetangga saya dari Bekasi Jadi secara garis besar ya Genjiro ini memang mempunyai peranan yang sangat besar terhadap bukan hanya sejarah Koi Saya Geko terima kasih banyak Semoga Koi-koi kita berbahagia Ciao Terima kasih